Selamat datang di video spesial dari Inggris yang kedua. Kenapa spesial? Karena mainan yang keren satu ini gak ada yang jual di Indonesia. Bahkan di Inggris pun sebenarnya gak ada juga. Langsung saya pesen dari Rumania. Inilah Meze Earphone 11 Deco. Kadang mainan barang murah terus gak baik sob. Makanya sekarang kita mainan yang premium. Lihat aja website-nya. Kesan premium meleber kemana-mana. Tapi ya satu hal yang gak bisa diubah. Ya kalau lo kere ya kere aja. Makanya kita lihat earphone paling murah dari brand premium. Harganya 39 euro sob. Kalau dirupiahin nyari sekitar 600 ribuan ya. Yang artinya ini earphone tuh gak murah. Kalau sobat punya cukup duit ya silahkan pesen aja sob. Jangan lupa pake kode OBAT20. Karena bisa kasih diskon 20% untuk semua produk. Kecuali earphone yang akan kita review kali ini. Karena yang ini udah kena diskon. Yeay. Mari kita unboxing sob. Kotaknya kecil. Ada logo Meze di pojok yang nyaris gak keliatan. Sama bagian belakang yang ada gambar desain earphone. Plus graphic frequency response. Nah ini boxnya tuh cuman beginian doang. Gak ada kertas, gak ada kartu garansi. Cuman travel pouch buat earphonenya aja. Which is bagus sih. Karena kertas-kertas itu juga gak akan pernah kita baca juga kan. Dan menurut saya semua earphone kudu ada travel pouchnya. Biar gampang dibawa kemana-mana. Isinya tentu aja ada earphone. Kemudian ada clip buat nyantolin pouchnya. Sama dua ukuran ear tips yang berbeda. Desain dari earphonenya adalah salah satu nilai jual utama. Pake kayu sob. Jadi keliatan keren banget kan. Cuman ya kayaknya di bagian itu aja sih. Karena kabel dan cetekannya biasa aja. Dan gak bisa ngontrol volume dari cetekannya. Tapi bisa ngerima telpon kok. Hmm semua earphone kayaknya udah bisa semua ya. Eee yaudah. Mudah-mudahan suaranya bagus deh. Selama tiga minggu pemakaian. Komentar saya buat earphone ini adalah ngebass, blast, blast. Yes outputnya terlalu ngebass buat selera saya. Bukannya jelek ya. Cuman menurut saya berlebihan aja. Untuk high sama midnya standar ya gak wah atau gimana. Tapi gak bisa dibilang stand out juga. Tapi kalau ada bagian lownya, high sama midnya tuh jadi ketutupan sedikit. Jadi agak bingung kayak kecampur gitu deh sob. Untuk sobat yang suka dengerin lagu yang ajep-ajep. Atau lagu yang banyak dentuman low soundnya mungkin suka. Karena sebenernya buat lownya ini lumayan nonjok. Nah kalau kita sangkutin ke harganya, apakah worth it dengan output suara yang kita dapet? Saya masih ragu sih. Karena mungkin dengan harga yang sama, sobat bisa dapetin earphone yang output suaranya lebih bagus di merk lain. Sekali lagi, bukan karena earphone ini jelek ya. Earphone ini tuh cukup baik untuk produk low note. Dan dengerin musik di earphone ini tuh juga termasuk asik. Bahkan earphone ini adalah yang paling sering saya bawa kemana-mana. Karena satu, saya sebenernya gak suka kalau pakai barang yang mainstream. Jadi lihat orang pakai gadget yang samaan tuh berasa kayak beli barang obral. Kedua, pakai earphone ini tuh berasa ganteng sob. Karena tahu bahwa earphone yang kita pakai punya desain yang keren dan unik. Kayaknya itu aja sih yang bisa saya sampein. Kalau sobat suka seri spesial Inggris ini, tolong kasih tanda like ya sob. Biar kita review device-device yang ada di daerah Inggris dan sekitarnya. Di sini dengan Muldi dan Muldi out. Baaah! Baaah!